Untuk mengatasi genangan, salah satu ilmuwan dari Institut Teknologi Bandung atau ITB menemukan teknologi geopori. Teknologi ini memiliki daya serap tinggi sehingga dapat mengurangi genangan yang ada ketika hujan turun dan juga biaya yang lebih efisien. Berikut liputannya. Sekilas tak ada yang berbeda dari bahu jalan ini. Namun tahukah Anda kalau bahu jalan ini memiliki daya serap 2000 liter per menit per meter persegi. Jalan ini dilengkapi dengan teknologi geopori di bahu jalannya dengan panjang 5 meter dan lebar 50 cm. Dalam beberapa detik saja, genangan dari air yang disemprotkan di atas bahu jalan geopori ini dapat langsung lenyap. Seperti air di jalan aspal atau beton. Ini merupakan inovasi karya guru besar Institut Teknologi Bandung Program Studi Teknik Fisika, Prof. Bambang Sunendar Purwakasmita. Terinspirasi dari seringnya melihat genangan air di jalanan ketika hujan juga adanya banjir. Di beberapa lokasi, pria lulusan salah satu universitas di Jepang ini melakukan inovasi untuk solusi tersebut. Inovasinya dikenal dengan geopori. Geopori merupakan teknologi dalam membuat racikan bahan pembuatan jalan sebagai pengganti beton atau aspal. Geopori mampu menyerap genangan air di jalan dengan cepat. Bahan baku yang digunakan berasal dari limbah industri. Jenis limbahnya biasanya selain dari bahan alam sendiri seperti batu dan ini, kita juga bisa menggunakan limbah yang ada di dunia industri baja, misalkan seleng. Kemudian seleng itu adalah hasil dari peleburan baja yang paling atas yang biasanya itu tidak digunakan untuk sebagai bahan baja utama karena dia adalah pengotor. Nah itulah yang disebut seleng. Kemudian yang berikutnya yang cukup punya potensi yang tinggi adalah dari limbah batu bara. Dalam prosesnya, pembuatan geopori ini terkendala oleh penyediaan bahan baku. Bahan baku yang berupa limbah batu bara dianggap masuk ke dalam kategori bahan beracun dan berbahaya atau B3. Di Kaya itu ada undang-undang B3 gitu, itu yang sebetulnya bagi kami ya peneliti itu harus ditinjau ulang lagi gitu. Sehingga bahwa lima limbah itu tuh buat kami adalah source ya, sumber bahan baku gitu. Dari pengujian geopori bisa tahan 40 tahun. Namun untuk pengaplikasiannya diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai beban jalan. Karena kita masih mungkin perlu penelitian lagi kaitan dengan kemampuan si beton atau geopori ini untuk menahan beban yang ada di atas. Seperti beban kendaraan atau beban-beban lain yang melewati di sana. Baik beban secara berhenti atau beban berjalan. Harga geopori setara dengan harga konstruksi jalan beton bertulang dengan kisaran 300 ribu per meter persegi. Rizka Rizlia, Bandung